1 Samuel Pasal 10 Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya lah ke atas kepala saul, di ciumnya lah dia sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel. Di daerah Benyamin, di Selsa, mereka akan berkata kepadamu, Keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya. Apakah yang akan kuperbuat tunduk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin tabur. Maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa tiga ekor anak kaming, seorang membawa tiga ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu, dan memberikan kepadamu dua ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibia Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi. yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapati oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran, dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya, sampai aku datang kepadamu, dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibia, dari sana, maka bertemulah ia dengan soromongan Nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti Nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan Nabi-Nabi itu, lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak kisi itu? Apa Saul juga termasuk golongan Nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi beribahasa apa Saul juga termasuk golongan Nabi. Setelah habis, ia kepenuhan seperti Nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan kepada bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Kemudian, Samuel mengerahkan bangsa itu kehadapan Tuhan di Misbah dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang meninas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, Tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil kemuka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnya lah suku Benyamin tampil kemuka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga matri. Akhirnya disuruhnya lah kaum keluarga matri tampil kemuka seorang demi seorang, maka didapati Sa'ur Bin Kisi. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak dikedemukan. Sebab itu, ditanyakan pula lah kepada Tuhan, Apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu liatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gidea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah berkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura turi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.